Oke boyo, balik lagi sama gue Alirais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di video kali ini kita akan kembali mereview mobil-mobil dari customer HSR Wheel Nah, kebetulan kita akan coba review customer dari toko kita yang ada di Surabaya, yaitu X Eh, X lagi, sorry, sorry Yaitu Wheels Kingdom Surabaya Nah, langsung aja seperti yang kalian lihat, di belakang gue ini udah ada brio yang sudah dimodifikasi Nah, seperti apa modifikasinya dan apa saja konsep dan lain-lainnya, kita langsung tanyakan saja sama onernya Ini dia onernya Halo Mas Halo Apa kabar Mas Baik Boleh perkenalkan diri dulu Mas Oke, nama gue Renaldi dari Gresik Renaldi? Iya Dua Belakangnya? Irawan Oh, untung bukan Rais Rai sama Oke, silahkan Mas Aldi Dari Gresik berarti ya? Iya Gantinya di sini? Ganti di sini, Bang Oh, padahal kita baru buka juga di sana Kebetulan tanya di sini, jadi cakanya di sini Iya, iya, kapan-papan, tapi semua sama saja sih sebenarnya Terus, kegiatan sehari-hari apa, Bang? Boleh diceritain? Iya, cuma kerja, kirim-kirim, kadang pakai mobil ini juga, Bang Expedisi gitu Oh, ekspedisi? Uh, seru nih berarti Suka jalan berarti ya? Iya, suka jalan-jalan, tawarin sekalian Tapi dapet duit Oh, gitu? Enak ya? Jalan-jalan, tapi dapet duit Kayak ilham tuh Jalan-jalan dapet duit ya? Oke, Bang Aldi, gue pengen tanya dong satu hal Apa sih alasan lo milih mobil ini untuk jadi mobil harian lo? Di samping ke seat Juga nyaman lah, Bang Awal pertama kali mobil ini, alasannya apa? Karena orang tua sih, pengennya yang mobil kecil gitu Oh, ya kan mobil kecil kan ada beberapa nih Ada merk A lah, merk B segala macem Kenapa milihnya ke Brio? Orang tua sih pernah aku kasih list mobil ini, mobil ini Cuman orang tua pengennya yang ini, Bang Pengennya yang Brio? Berarti sebenarnya lebih mengikuti mohon orang tua ya pada awalnya ya Terus setelah udah berapa lama dipakai, Mas? Baru dua bulan ini, Bang Baru dua bulan? Nah, setelah pemakaian dua bulan gimana? Ya nyaman sih, nggak ada trouble atau apa gitu, nggak ada Nyaman nggak? Enak nggak? Apa yang dirasain tuh apa? Ya nyaman, terus efisiensi bahan bakar juga oke Cocok lah buat harian, buat kerja gitu Cocok lah ya buat harian Oke, nah langsung aja masuk ke bagian-bagian yang sudah dimodifikasi, Mas Ini apa aja yang udah dimodifikasi, Mas? Cuman velg aja ini, Bang Ini baru ganti velg, Toh? Iya Selebihnya masih... Masih standart Rencananya ada yang lagi mau di-upgrade apa gimana? Ada Ada ya? Ada Kenapa? Kenapa velgnya mau diganti? Pertama kan kaki-kaki dulu, Bang Oh... Harus gitu, wajib Karena emang simpel sih Mobil apapun tinggal digantiin velg aja, pasti tampilannya udah berubah Iya Iya, 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 iya Oke Biar kelihatan lebih muda gitu, Bang Biar kelihatan lebih muda ya? Oke Ya, iya Ownernya juga harus ganti velg nih Mas, Bang Aldi, mau nanya dong Waktu ganti itu di toko ini abis ini Boleh gak ceritain pengalaman waktu ganti di toko ini itu seperti apa? Pengalaman yang gimana ini, Bang? Jadi pas lagi ganti velg itu gimana ceritanya? Dateng kan? Iya, dateng Iya, pelayanannya oke Terus... Karyawannya ramah sama customer, bagus Boleh lihat kamera aja, Mas Siap Siap Terus, waktu itu nyobain berapa model, Mas Aldi? Cuman dua Dua? Iya Ini berarti pilihan yang kedua? Iya Dan langsung udah oke? Langsung oke Kenapa cuma dua? Apa emang udah jatuh hati banget atau gimana? Iya Sudah... Ter-feeling gitu Pengen yang ini, Bang Udah kena banget, udah clock banget gitu ya Kayaknya cocok nih, pake velg ini Oke lah, cari yang ini lah Ya udah Bang Aldi boleh info gak sih, tau toko ini atau HSRWILL itu dari mana sih? Pertama sih, Google Bang Oh, nyari di Google Iya Kebetulan di sini ada, cobalah lihat-lihat pertama Akhirnya setelah review, oke Akhirnya ambil yang ini, Yusawa ini Yang Yusawa ya? Iya Nah, boleh ini gak? Ada saran atau kritik untuk HSRWILL atau untuk toko kita Yang di Wills Kingdom Surabaya ini? Udah ada sih, Bang Oke Semuanya udah oke semua Ya udah oke, Bang Aldi sekali lagi terima kasih banyak Oke, sama-sama Makasih juga udah pake HSR, udah percaya pada HSR gitu Karena emang berupa banget ya, masih jadi ganteng ya Oke, Bang Aldi terima kasih lagi Sama-sama Nah, ada beberapa mobil lagi, langsung aja kita cek mobil selanjutnya Ini dia, Boy Nah, ini dia, Boy Mobil selanjutnya, ini adalah Honda Brio juga Sama sih, sama-sama old Tapi kayaknya beda dimodifikasi dengan konsepnya juga beda nih Langsung aja kita panggil onernya, ini dia Halo, Om Oke, halo Apa kabar, Om? Apa kabar? Boleh om perkenalin diri om, nama isya ya, Om? Iya, saya Rahmat Abdillah Dari Sidorjo Nama isya, Om? Rahmat Abdillah Diba isya dipanjutnya ya, Om? Rahmat Rahmat, oke, Om Rahmat Oke Gimana kabarnya, sehat? Sehat Alhamdulillah ya Om, ini mobilnya gimana Om? Kenapa Om pilih Brio ini untuk daily driver nih? Untuk mobil sehari-hari Boleh ke kamera Brio ini irit juga sporty Jadi, untuk kota-kota lebih oke lah Oh, berarti lebih ke desain Iya Dan mobilitasnya juga cukup tinggi Iya Oke, udah berapa lama om dipakai om? Mulai 2017 2017? Wah, udah 4 tahun ya? Iya, 4 tahun Gimana selama 4 tahun pemakaian mobil ini gimana? Enak, nyaman Nyaman ya? Iya Yang pasti BBM juga irit Irit Sihu ya? Satu banding berapa om? 15 15? 15? Iya, 15 Oke, om Rahmat boleh gak ceritain konsep modifikasinya nih apa aja? Ini kayaknya udah banyak berubah nih kayaknya Iya, mulai dari.. Ini Brio tipe E Asalnya tipe E? Asalnya tipe E Ya, tadi ya Oke Saya upgrade ke RS Pergantian headlamp Headlamp? Emblem juga Emblem juga Lips ya Lipsnya Ganti velg Ya, velg Shadeskip Taktel belakang Interiornya juga ada banyak dirubah ya? Iya, mulai jok Joknya itu berarti diganti ya? Iya Jok terus dikasih busa Audionya juga tadi kayaknya di belakang ada sesuatu Sesuatu yang ada kotak-kotak kayak gitu Audio biar nyaman Udah pake subwoofer ya? Head unitnya pake apa om? Head unitnya pake... DHD DHD Kalo knalpotnya? Knalpotnya juga kayaknya tadi udah dimodif ya? Itu knalpotnya full system atau belakangnya? Resonator sama muffler Oh berarti downpipe nya masih standar ya? Standar Oke Om ceritain dong waktu om ganti velg tuh gimana? Datang ke toko kita tuh gimana? Ya kita datang, kita fitting Ada yang menarik Saya pake yang warna gold Kenapa pilih warna gold? Karena mobil putih kalo di padungan sama gold itu lebih matching gitu Lebih matching ya? Iya Keliatan sih tapi emang keren sih Cuman kurang ceper aja kayak dikit ya? Iya Kita ada lower kit juga loh Bikin video apa jualan nih? Kita ada lower kit juga loh Masih ya masih iklan juga Terus apa lagi nih emang yang udah dimodif nih? Kalo dari mesin-mesinan gimana? Permesinan masih standar semua? Oke Terus gimana menurut om pelayanan temen-temen di toko tuh gimana? Baik Udah nyaman lah kesini Nah boleh Kalo ga gini deh boleh ga om Mungkin om rahmat ada saran atau kritik buat HSR wheel atau buat temen-temen di toko? Udah baik sih caranya lebih baik lagi lah Untuk ke customer tapi sudah baik Oke Overall udah oke semua ya? Udah oke semua Ya udah Om rahmat sekali lagi terima kasih sudah percayakan pada HSR wheel Sampai jumpa lagi om rahmat Yang satu Nah ini masih ada satu mobil lagi terakhir yang akan kita review di toko Wheels Kingdom Surabaya ini Lebak mobil apa Nah Itu dia mobilnya Kalo tau sih Ada ya di thumbnail ya? Ngeresai ini sih Akserit Oke boy ini yang terakhir Ini ada Boleh mas kenalan dulu mas Siapa mas namanya Monggo? Ya nama saya Rizky Rizky? Iya Asli? Asli Krian Hah? Krian Krian? Oh Krian tuh ini ya? Sidoarjo Sidoarjo sedikit-dikit ya Oke oke Mas Rizky boleh gak ceritain alasannya kenapa milih Ini Senia ya? Iya Kenapa alasannya memilih DHT Senia untuk daily drivernya? Ya kalo ASR penampilannya Mobil-mobil Senia Oh Kenapa milih Senia nih? Ya daripada Gak ada yang pakai Nerusin punya orang tua Oh sebenernya Jatuhnya nerusin punya orang tua Iya Oke Tapi kayaknya udah banyak banget yang dimodif ya? Oh iya Boleh dong Ini udah berapa lama pake mobilnya mas? Boleh kameranya 5 tahunan 5 tahunan Gimana selama 5 tahun mas Rizky pake DHT Senia pengalamannya gimana? Ya irit lah Yang pasti irit Ramah lingkungan Ramah lingkungan Ramah lingkungan Disyukuri aja lah yang kita punya Disyukuri aja Bener Pokoknya ini penting gue Apapun yang kalian punya harus disyukurin Iya Ya karena kalo kalian bisa bersyukur Insya Allah semuanya jadi bahagia Jadi seneng Mas Rizky boleh gak ceritain modifikasi apa saja yang udah dikasih buat mobil kesayangannya ini? Ya cuma hanya sekedar interior Kenal pot sama velg aja Interior dibikin full ya? Merah hitam ya Ya Kenapa konsepnya merah hitam? Karena konsep racing mungkin ya? Ya bisa jadi Kalo kenal potnya Apanya yang diganti? Cuma Mufflernya aja Cuman ganti Mufflernya aja ya? Tapi tadi gue cobain suaranya juga enak Dan tarikannya juga lumayan Wiss Masih standar mesinnya Mesinnya masih standar padahal ya Terus lanjutnya velg ya Velgnya pake ring berapa ini mas? Pake ring 16 Pake ring 16 ya Gimana setelah ganti pake velg hyzer apa rasanya? Ya lebih enak aja Pake ini Lebih enak? Keliatan bagus lah kalo dilihat Yang penting penampilannya dilihatnya enak Ya Bagus Tapi berubah banget ya emang ya tampilannya Berubah Mas Rizky boleh ceritain gak pengalamannya Waktu udah develop HSR kayak gimana? Kalo Dari orang tokonya sih ramah Baik Ya enak lah orangnya Fitting-fitting juga gak? Enggak Kalo ini saya langsung Oh Jadi sekali liat Tembak Langsung buka Langsung sayang Iya langsung deal Ini bagus nih Ini bagus Karena udah tau apa yang mau dicari gitu ya Iya Gak pake lama Mas Rizky ada pesan atau saran atau kritik gak buat HSR Wil atau buat toko-toko kita? Kritiknya ya Semoga HSR Suskes selalu Kalo saran ada gak? Yang bisa bikin HSR jadi lebih baik lagi gitu Supaya jadi Enggak Sudah cukup buat semuanya Sementara so far udah cukup bagus ya? Sudah Oke Mas Rizky terimakasih banyak Aku udah percayakan video daripada HSR Sampai jumpa lagi Mas Rizky Nanti kalo bosun tuker tambah Siap Thank you Mas Rizky Oke Oke Boy Itu dia tadi Ada beberapa mobil yang Kita sempet review sedikit Dari customer kita yang di Wheels Kingdom Surabaya Gimana menurut kalian? Semoga Modifikasi-modifikasi mereka Ya minor-minor-minor Tapi menurut gua Itu Mencerminkan karakternya masing-masing Dan Yang pasti modifikasi itu Tergantung selera dan kebutuhan kalian sendiri Gimana? Gua di Resendudiri Jangan rupa Ingat saya lagi ingat Terima kasih